Hai Zafena Lovers Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tambah loncengnya ya guys Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Iis Dahlia malah tuai koreksi usai ungkap awal mula punya banyak haters Jadi salah satu artis yang punya banyak haters Iis Dahlia ungkap awal mula dirinya sampai ramai dipenci hingga kerap jadi bulan-bulanan Akui karena hal ini Dilansir dari Wokeren, Iis Dahlia merupakan salah satu bedang dud senior yang tetap eksis Namun sayangnya ibu dua anak ini juga kerap menjadi bulan-bulanan netizen Bahkan Iis Dahlia menjadi salah satu artis yang memiliki banyak haters Saat wawancara Dedy Koberse dan Ivan Gunawan Iis Dahlia mengungkapkan jika awal mula dirinya punya banyak haters Sejak menjadi juri sebuah ajang pencarian bakat Ditambah saat ia mencatat tombol merah yang membuat salah satu peserta ajang pencarian bakat harus teriluminasi Sebenarnya sejak di TV sebelah Kalau gue mencat lampu merah terus ada yang teriluminasi itu sudah mulai mengungkap Iis Dahlia Iis Dahlia pun membeberkan lebih detail mengapa dirinya sampai memiliki banyak haters Bahkan ia cukup sering mendapatkan makian Jadi permasalahannya adalah karena kita juri talent search Sometimes kalau si pendukungnya talent search ini kita keluarin Dia marah Jadi kita dimaki-maki pendukung yang gak keterima sejak saat itu Sejak menjadi juri-juri itu sih tuturnya Namun pengakuan Iis Dahlia itu dibantah oleh banyak netizen Mereka bahkan dengan tegas menepis pengakuan Iis Dahlia Namun pengakuan Iis Dahlia itu dibantah oleh banyak netizen Mereka bahkan dengan tegas menepis pengakuan Iis Dahlia itu Bahkan banyak pihak mengoreksi pengakuan wanita berusia 48 tahun itu Rupanya mereka menilai jika Iis Dahlia memiliki banyak haters Bukan saat menjadi juri ajang pencarian bakat Melainkan sejak diri yang dikenal kerap melontakan kata-kata julid Bahkan ada beberapa netizen yang menggugit sejumlah persoalan masa lalu Iis Dahlia Yang sempat membuat heboh Bukan karena itu mams Tapi karena mulut mamsnya julid Komentar akun hiis Jadi juri bisa lain Karena mulut lo lemes bambang Saud akun Instagram Dari dulu keles Lo judes kalau ngomong nyinyir Saud akun ruar Mungkin sejak jadi juri jadi ada yang gak suka Kalau itu masih wajar Tapi yang bikin lo banyak haters itu Karena omonganmu di luar pencurian Bikin orang banyak kesel Lo julid tapi gak mau dijulidin Timpalah akun That's it Karena berani-berani nyerang Fatin Dan gak ngatain Fatin Celetuk akun Edat Sejak ngatain Fatin Terus solo gak ada hotel sebenarnya Kalau soal juri mah Juri yang lain belum tentu ada hatersnya kali Emangnya dia yang menghasilkan diri Tambah akun tidak Menurut kalian Bagaimana komentarnya soal menolong Fatin? Tulis di kolom komentar ya geng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!